Intro Kebutuhan listrik keluarga kota Bontang mendapat tambahan daya sebesar 5 MW dari PT. Kaltim Daya Mandiri Suntikan daya ini setara dengan 1.5 daya dari yang diseluruhkan PLN area cabang Bontang Penyaluran tenaga listrik lebih untuk kepentingan umum Secara resmi diseluruhkan Senin 19 September 2016 pagi tadi Di Tursina Timur Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Acara ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Bontang Neni Mornia ini Wakil Wali Kota Bontang Basir Hasil Serta manajer PLN area Bontang Puguh Priandoko Kapolres Bontang AKBP Andi Ervin Kaltim Daya Mandiri yang hari ini telah membuktikan kepeduliannya pada masyarakat Kota Bontang Dengan harapan kepada PLN jangan lagi ada mati lampu Sehingga anak-anak saya di Kota Bontang bisa menjadi anak-anak yang pintar Karena kalau ujian tidak perlu mati lampu lagi karena ada yang membackupnya dari KDM yang 5 Mega ini Saya tidak tahu nanti bagaimana mekanismenya Yang jelas harapan saya bahwa dengan tidak masuknya atau excess power ini yang tidak masuknya ke interkoneksi mahkam Maka Kota Bontang tidak ada lagi pemadaman lampu yang terlalu banyak mungkin spot-spot saja Tetapi harapan saya tidak ada lagi yang mati lampu karena kita punya daya yang berkelebihan Sementara itu Direktur Utama PT KDM Teddy Nawadin menguturkan Tambahan daya ini merupakan salah satu bentuk keseriusan PT KDM mendukung ketersediaan listrik di daerah Nantinya energi yang diselurkan perusahaan penyedia listrik PT Bukal Tim tersebut akan dikelola PLN Ryan Bontang Bahwa apa yang kami lakukan hari ini adalah sebagai bentuk kepedulian KDM di bawah supervisinya PT Bukal Tim Agar listrik yang disampaikan atau diselurkan itu betul-betul diterima oleh masyarakat Kota Bontang Jadi terlepas dari sistem integrasi mahkam dan langsung diterima atau dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar kita Sementara Pugu mengaku suntikan daya 5 MW tersebut dari perusahaan pemasok kebutuhan listrik dan utilitas berkapasitas 34 MW ini Bisa mengatasi masalah pemadaman listrik bergeliran Dengan adanya 5 MW itu maka daya mampu di Kota Bontang itu akan lebih aman Jadi kalau misalkan ada gangguan di grid astolistinnya di sistem mahkam Kami bisa tidak padam terlalu banyak karena ada tambahan 5 meter dari perusahaan Demikian Sulky Flih melaporkan untuk Klik Bontang Terima kasih